Bu, bu, baju kerjaku belum di setrika ya? Loh, gak di lemari? Gak ada, bu Bentar, ibu tanya si Nirma dulu Nirma, baju ke kamu belum kamu setrika? Belum, bu Nirma masih ribet sama tugas Suruh kakak setrika sendiri aja Eh, gak boleh ngomong gitu Kamu itu anak cewek Udah tugasnya ngurus bantu urusan rumah Dah sana, cepet setrika ya Iya, iya Mbak, sekalian bajuku ya Bisa aku mau meeting sama temen-temenku Duh, nasi yang sopan kan bisa He, adekmu jangan diomelin gitu Emang kamu mau meeting sama siapa lagi? Mau meeting sama temen? Kan kita mau buka usaha cafe bareng-bareng Oh iya, bu, minta uang dong Uang? Bukannya minggu lalu baru bapak transfer? Yaelah, bu Cuma transfer satu juta mana cukup Tambahin aja lima ratus Kamu minta kakakmu sana? Mbak, bagi duitnya dong Gak ada Minta kemas dimasaja sana Nir, kakakmu itu harus nabung Buat masa depannya Udah sana, kasih dulu ke adekmu Lagian, kamu udah dapet beasiswa kan? Harusnya kamu gak butuh uang jajah lagi dari bapak sama ibu Tapi ibu Yee, makasih mbak Kalau bisa transfernya dilebihin ya Orang tua Nirma tidak pernah memperlakukan dia dan kedua saudaranya dengan adil Apapun yang dilakukan Nirma selalu dipandang sebelah mata oleh kedua orang tuanya Nirma Kamu sampai kapan mau di rumah terus? Bukannya nyari kerja malah leha-leha di rumah Iya, pak Ini Nirma juga lagi usaha kok Lagian Nirma kan baru minggu lalu lulusnya Ah, banyak alasan Zaman bapak dulu Begitu lulus Langsung dapat kerjaan Gak ada tuh yang namanya nganggur-nganggur di rumah kayak kamu Kemarin kak Dimas nganggur satu tahun Bapak kok gak protes? Dodi gak lanjut kuliah juga gak diprotes Berani ngelawan kamu ya Anak cowok itu jangan disamain sama anak cewek Masih mendingan adikmu si Dodi Begitu lulus Langsung fokus buka-buka usaha Tapi gagal terus kan? Sampai uang pensunan bapak habis buat dicariin modal Kamu ini ya Dikasih tau orang tua ngelawan terus Udahlah Kamu cepet-cepet cari kerja Biar bisa bantu kebutuhan rumah Bapak sama ibu sudah mulai menipis nih tabungannya Selama dua tahun Nirma berusaha menjadi anak perempuan yang berbakti Setengah dari gajinya Langsung diberikan ke kedua orang tuanya Dari mukanya keliatannya lagi happy nih Hehehe Minta duin dong mbak Aku mau nongkrong nih sama temen-temen Eh naga jam minta-minta Makanya cari kerja sana Yaelah mbak Ini aku nongkrong juga buat bahas bisnis Dekorporat model mbak gini ya mana paham Udah deh mbak Percaya aja sama aku Pasti bakal sukses nih bisnisku Yaudah Kamu minta berapa? Seratus cukup kan? Mana cukup mbak? Tambahin dong ternyata satu lagi Mau nongkrong di kafe rooftop yang baru itu loh Biar bisa nambah relasi orang-orang kaya Hah? Enggak-enggak Enggak ada duit segitu Nih Kalau mau aku kasih 250 ribu Ayo saja aku aduin ke bapak sama ibu Astagfirullah Bapak Bu Bapak kenapa bu? Bu juga gak tau Tiba-tiba aja bapak jatuh di kamar mandi Kata dokter gimana bu? Kata dokter Bapak terkena serangan jantung Sama ini Bihar rumah sakit Minta agar segera dilunasi Aduh Besar banget nominalnya Pengeluaranku Lagi besar-besarnya Belakangan ini Maaf ya bu Dimas gak bisa bantu Bisnis studi juga belum jalan bu Jadi gak bisa bantu apa-apa Nirmah juga mana ada bu Uang segitu banyak Ya kamu usaha dong Pinjam ke kantormu dulu kek Atau pake pinjol kan bisa Masa kamu tega Mbak bapak ibumu yang udah tua gini Loh Kan ini harusnya jadi tanggung jawab Semua anak-anak bapak sama ibu Kok malah Nirmah aja yang dibaksa Kakak sama ademu kan lagi susah juga Kamu harusnya ngertiin mereka dong Iya Coba Nirmah usahakan dulu bu Nirmah pun akhirnya meminjam ke teman-temannya Namun Sejak siang bapak keluar dari rumah sakit Kedua saudaranya menolak untuk membantu biaya perawatan dan obat-obatan Nirmah terpaksa mencari pekerjaan tambahan Untuk memenuhi semua kebutuhan orang tuanya Eh Nir Lo gak apa-apa Muka lo pucat banget tuh Masa sih Efek bedak keputihan aja mungkin Udah ya Aku mau piting dulu Eh Jess Nirmah jadi aneh gak sih Belakangan ini kayaknya kurang fokus gitu Mana badannya tambang kurus gitu Kira-kira dia ada masalah apa ya Entah ya Mau nanya juga sungkan Tapi Moga masalahnya cepat gelar deh Bisa-bisa dia tumbang duluan itu Assalamualaikum Nir Udah pulang Tolong bantu ibu masuk sini Bentar ya bu Nirmah badannya lagi capek banget ini Capek Kamu kira yang capek itu cuma kamu Jangan banyak alasan Makanya rajin olahraga Biar badan gak kambang capek Nih kupasin bawangnya Eh anak ibu yang ganteng udah pulang Aku capek banget bu Aku capek banget bu Mau langsung rebahan Nanti Anterin makananku ke kamar ya Duh Kasiannya anakku Ya sudah Sana tidur dulu Nanti ibu suruh Nirman Anterin makananmu Ya Allah Ya Allah Kapan ya aku diperlakukan kayak gitu Sama bapak ibu Aduh Obat demamku habis Coba jari di dapur deh Kamu sakit Nir Iya pak Badanku panas Ini mau nyari obat Pakai masker sana Nyebarin virus aja Ntar kalau satu rumah ketularan kan repot Iya Nir Kamu kalau sakit gini Stay aja di rumah Gak usah keluar-keluar Makanan juga pesen online aja Daripada nanti ngerepotin orang rumah Buat nyiapin makanan kamu Iya pak Selama beberapa hari Demam Nirman tidak kunjung turun Malah kondisinya semakin memburuk Pak Bu Tolongin Nirman Tolong buah Nirman ke rumah sakit Badan Nirman sakit semua rasanya Mana sini ibu liat Hah Kamu ini cuma flu Kau usah nak menerima ke rumah sakit Boros Bener Kalau ke rumah sakit Sayang duitnya Makanya Kalau sakit itu Jangan diem di kasur terus Perenggangan gitu loh Biar badannya fit Dah sana Disur lagi aja di kamar Ya Allah Mereka kok tega ya sama aku Aku capek ya Allah Pak Pak ibu menang undian Kita dapat dua kamar di hotel mewah bintang 5 Wah lumayan bu Ayolah kita pakai langsung Dimas Dodi Kenapa pak Ini loh Ibu menang undian nginep di hotel dua hari satu malam Lumayanlah kita belakang ini kan belum sempat healing Pas banget ini weekend Ayo bu kita berangkat aja langsung hari ini Biar kamu basir Eh sini rumah Enggak diajak bu Sudah Rumah biar jaga rumah aja Akhirnya dia kan lagi sakit Dah sana Cepet packing Biar langsung berangkat kita Siap bu Wih tempatnya oke banget ya Iya Beruntung banget ya kita bu Yaudah yuk Kita jalan-jalan Let's go Bapak Ibu Sakit Tolongin Irma Asapir lo Bapak kenapa Bapak Mimpiin Irma bu Loh kok sama Nirmah kenapa ya bu Udahlah Gak usah dipikirin pak Palingan juga sih Nirmah ini males-malesan di rumah Awas aja Kalau pulang rumahnya berantakan Hah Yaudah Kita tidur lagi bu Besok Kan kita masih ada rencana jalan-jalan Iya pak Asik banget resortnya Udah lama gak liburan Loh 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 Ini rumah kok gelap-gelapan Nirmah ini pasti tidur-tiduran aja Pas kita pergi Nir Nirmah Mana sih ini kok gak muncul-muncul Weh Bawa apa ini Kok ada bawa busuk di rumah Duh Punya anak cewek kok Jorok banget Nir Nirma Coba Kamu dari kamarnya Baunya dari kamar Nirma Nir Bangun Nir Dimas Coba nyalakan lampunya Nirmah Cepat Panggil ambulan Saat petugas medis datang Mereka pun mengatakan Bahwa Nirma sudah meninggal Lebih dari 24 jam yang lalu Maafin ibu nak Ibu sering berlaku tidak adil Maafin bapak juga Nir Kalau saja bapak lebih perhatian sama kamu Pasti sekarang kau masih hidup nak Dimas Kamu jadi anak jangan jorok-jorok amat dong Itu piring udah 2 hari gak dicuci Kok ya dibiarin aja Kerjanya main game terus Hah Berisik banget sih ibu Iya iya Nanti ku cuci kalau inget Adekmu juga ini kemana Udah 2 hari lebih gak pulang ke rumah Kenapa anak-anakku gak ada yang bener Yang satu kena PHK jadi pengangguran Yang satu suka kelayapan Entah kemana Buka pintunya Kalau tidak Akan saya toprak Pak Kenapa tuh bu Teriak-teriak Itu loh pak Ada yang gedur-gedur pintu Coba bapak cek sana Ya Apa betul ini rumah dari saudara Dodi Iya Dodi anak saya mas Betul ini rumahnya Ayo cepat lunasi pinjaman 20 juta Yang diajukan anakmu itu Hah Duk Duk Dua puluh juta Kalau gak segera dilunasi Akan saya pora-porandakan rumah kalian Mendengar kabar bahwa Dodi memiliki hutang sebanyak itu Membuat sang bapak terkena stroke Dan dilarikan ke rumah sakit Eh ini bu Tagian dari rumah sakit Sesama ini Surat pinjolnya si Dodi Aku pergi dulu ya bu Ada urusan Ibu yang melihat biaya berobat yang sangat banyak Ditambah dengan tanggungan hutang si Dodi Akhirnya menjadi gila Dan berakhir di rumah sakit jiwa Maafin ibu nak Ibu sering berlaku tidak adil Terima kasih telah menonton